Terima kasih Di antara setiap agama ada Kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan Tapi ada perbedaan yang sangat Prinsip, yang menjadikan agama itu Berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik Oleh karena di antara tafsiran Fawainul ilmusollin Yang orang-orang liberal, dan ini Antum bisa Baca dalam buku Fikilintas Agama Karanganul dan kawan-kawan Tapi sebaiknya Antum gak usah baca Dia berdial dengan firman Allah Kata mereka Kita harus menyuruh kepada Ahlul kitab, kepada kalimat yang sawah Karena Allah berfirman Wahi ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama Titik tidak dilanjutkan Kemudian mereka Tafsirkan perkataan sama tersebut adalah Sama-sama menyuruh kepada keadilan Sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan Sama-sama menyuruh kepada kebersamaan Sama-sama menyuruh kepada kesamaan Padahal, kalau dilanjutkan Maksudnya, kalimat yang sama itu Sama-sama bertauhid Marilah kita menuju suatu kalimat Yang sama antara kami dengan kalian Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Kita tidak berbuat syirik sama sekali Tidak boleh salah seorang kita Mengambil sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Jadi, tidak dilanjutkan ayatnya Nah, kalau ada seorang Masuk di gereja, kemudian cerama Sebenarnya kita sama Ini berarti dia berkhianat Sehingga seakan-akan mengesankan Orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran Benar atau tidak? Iya Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi Dakwahi mereka Kalau tidak, tidak usah Ini membuat kesan bahwa Ini mereka juga di atas kebenaran Kenapa para ulama mengharamkan Mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani Di antara sebabnya Disebut oleh para ulama Madhab Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka Karena anda ikut menyelamatkan Itu di antara Mudaratnya Harusnya anda menjelaskan Ini agama salah Benar Di antara kita banyak kesamaan Tapi ada keperbedaan Perbedaan tersebut Perbedaan yang sangat prinsip Sangat mendasar Yaitu kita bertauhid Anda berbuat syirik Kalau tidak Ini tidak berani sampaikan Tidak usah cerama macam-macam Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka Dan itu salah Terima kasih